Shalom, ibu bapak saudara yang kasih ilmu Kristus. Hari ini saya ingin bagikan tentang empat prinsip penting. Empat prinsip penting daripada kebenaran. Saya rasa ini hal yang harus selalu kita ingat, kita catat, kita ingat dan kita lakukan dalam hidup kita saudaraku. Nah dasar firmannya ada dari Masmur 37. Saya ingin ajak ibu bapak ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama. Masmur 37 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi ada Tuhan, Tuhan itu mau menetapkan langkah-langkah kita yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bagaimana membuat Allah berkenan? Otomatis dengan percaya. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Salah satu tindakan iman adalah apa? Berdoa, tanyai Tuhan. Kira-kira langkah apa yang harus kami buat? Pilihan apa yang harus kami ambil? Saudaraku ya, keputusan-keputusan dan lain sebagainya. Tadi kita sudah doa. Tuhan dorong ini saudara, doakan. Tuhan ada yang harus operasi atau tidak operasi? Kalau tidak operasi bagaimana? Kalau operasi bagaimana? Saya harus ambil sekolah ini atau sekolah itu. Pekerjaan ini, pekerjaan itu. Ada banyak pilihan-pilihan. Ya kan pindah ke kota ini atau tidak. Semua pilihan tadi. Nah perhatikan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Kapan kita bisa berkenan? Waktu kita mempercayai Tuhan. Nah oleh karena itu saudaraku, ada empat prinsip. Kepenting, prinsip kebenaran. Yang saya ambil prinsipnya saja saudaraku. Empat yang harus kita ingat. Pertama saudaraku yang seperti itu. Kita akan baca sama-sama. Ya kan, prinsip pertama saya bacain saja. Tentang kita ini harus berani. Harus berani atau bisa. Kata bisa dan berani. Mengakui keterbatasan atau limit. Kita ini punya limit. Ada limit. Batas. Coba kita baca Alkitab. Saya senang saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari sih saudara. Ayatnya. Amsal 26 ayat 12. Coba kita buka sama-sama. Kita baca yuk. Satu, dua, tiga. Orang yang bodoh sekali masih lebih baik daripada orang yang menganggap dirinya pintar. Sekali lagi kita baca yang keras. Satu, dua, tiga. Orang yang bodoh sekali masih lebih baik daripada orang yang menganggap dirinya pintar. Kenapa? Sudah ngerti ayat ini? Kalau orang, ya kan saudara yang bodoh sekali. Kalau dia sadar, dia bodoh. Dia akan tanya. Dia akan belajar. Dia mau dengar. Supaya dia bisa ngerti. Tapi udah nganggap pintar. Udah selesai dia. Udah titik sampai disitu pengetahuannya. Nah, saudara ku yang seberistus. Kenapa kok harus, kita harus bisa mengakui. Ya. Keterbatasan kita. Kebodohan kita lah. Saya mau bilang gitu kan. Limit kita. Gini. Kalau kita bisa mengakui keterbatasan diri kita. Maka kita bisa mengetahui di mana batas seharusnya kita tuh berhenti. Kalau kita tahu limit kita. Kita tahu kapan kita harus berhenti. Ini banyak aspek ya saudara. Dalam segala aspek. Ya saudara. Entah just money, entah keuangan, entah apa. Pokoknya ada limit, saudara. Kita harus berhenti. Saudara. Bukan ya kan. Yang kedua, saudara ku. Kalau kita bisa mengetahui kapan seharusnya kita berhenti. Saudara. Maka kita akan mengetahui kapan seharusnya kita berdoa. Ya. Menyerahkan segala perkara kepada Yesus. Nah ini penting. Saudara ku. Nah salah satu tanda kita hidup di dalam kehendak Allah. Adalah apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Nah perhatikan saudara. Apabila kita hidup di dalam kehendak Allah. Maka Tuhan akan turut bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi kita yang mengasihi dia. Bagi kita yang mau hidup sesuai dengan rencana Allah. Kita harus bisa akui limit atau keterbatasan diri kita. Tahu diri lah. Tahu diri. Jadi ini tuh sebenarnya firman ini saudara kotba ini kemarin hasil daripada sharing ngobrol lah setelah doa kami di lawa Tuhan. Jadi ada pertanyaan. Ini dia tanya nih. Salah keluarga bilang. Kamu tuh pernah gak khawatir? Dia tanya begitu. Kamu pernah gak khawatir? Khawatirnya tuh bukan khawatir bahasa basi ya. Memang bener-bener tuh khawatir. Takut. Sampai gelisah. Saya bilang iya dong pasti. Aku ngalamin. Saya sharing saudaraku. Kalau kita bisa khawatir. Kita gelisah. Itu tanda. Tanda apa? Bahwa kita ini memiliki keterbatasan. Katakan amin saudaraku. Nah kalau kita sudah sadar kita ini punya ada batasnya. Batas apa? Waktu. Time. Batas apa? Talent. Kesanggupan. Batas apa? Treasure. Keuangan. Kita ada batas-batasnya. Manusia punya batasan. Punya limit. Ada orang yang kita gak nyangka. Rupanya batas waktu dia adalah hari itulah. Langsung dia tiba-tiba saja. Berpulang. Dipanggil. Itulah batas waktu. Manusia sampai hari ini kan pandemi masih berlangsung. Semu virus corona masih orang mau dikena. Ini tanda. Bahwa manusia punya keterbatasan. Sampai hari ini vaksin belum bisa dijeksi. Bisa dipakai. Walaupun katanya sudah nemukan. Itu tanda. Manusia ada batas kemampuannya. Kesanggupannya. Ini contoh-contoh di pandemi ini. Terus bicara tentang apa? Ekonomi. Ada batas-batas. Orang hebatnya bisa jualan. Ada yang bilang aku hebat kok bisa jualan. Ini, jualan ini. Saya penjual terbesar. Tapi hari ini mereka jerit bilang, aku gak bisa jualan tuh. Itu tanda kan. Kalau gak bisa jualan, gak ada duitnya. Kalau gak ada duitnya kan pakai yang ada, tabungan. Sampai kapan kalau gak ada income, tabungan bisa dipakai ada limitnya lagi. Bisa habis. Setelah habis, bagaimana? Ngutang. Ngutang pun ada batasnya. Batasnya kapan? Pada waktu kita disuruh bayar. Kita gak bisa bayar. Penjara. Penjara batasnya. Semua ada limitnya. Saudara-saudara. Kalau kita tahu kita bisa hidup, kita ngerti. Ada limit. Ada batas. Dan kita, kalau kita tahu, kita bisa berhenti. Yang mengerti katakan amin saudara-saudara. Dan itulah saat. Kalau kita bisa mengakui keterbatasan kita. Disitulah. Awal, kita bisa mengakui, kita bisa dengan mudah mengakui ketidak terbatasan Tuhan. Kalau kita bisa mengakui keterbatasan kita. Kita bisa mudah mengakui ketidak terbatasan Tuhan. Kemahkuasaan Tuhan. Kedasyatan kuasa Tuhan. Kehebatan hikmatnya. Yang mengerti katakan amin saudara-saudara. Nah, saya kasih contoh yang lebih mudah untuk dingerti. Ini ada pasangan suami istri orang Yahudi yang tinggal di Mesir. Namanya Amram. Istrinya namanya Yokebet. Saudara tahu ya. Saudara, ini mereka siapa? Yokebet itu mengandung. Dan harus melahirkan anak. Firaun sudah ambil keputusan, sudah bikin undang-undang. Pokoknya semua bayi-bayi Ibrani orang Yahudi, kalau lahirnya laki langsung bunuh. Langsung bunuh. Perintahkan semua daripada para bidan-bidan. Saudaraku, dengar baik saudara. Ini adalah pasangan suami istri yang takut Tuhan. Saya percaya juga orang yang ngerti tentang limit. Tahu dirinya, tahu batas, batas dia. Orang yang tahu batas adalah dia akan berusaha sekuat, sebatas limit dia. Setelah itu dia akan serahkan itu kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara tahu ceritanya? Lahirlah bayinya. Diberi nama siapa? Musa. Beri nama Musa. Kok bisa hidup Musanya? Bidannya ditanya sama Firaun. Kenapa kok masih banyak yang hidup tuh? Bayi laki-laki orang Yahudi ini. Ya, waktu saya datang langsung keluar bayinya. Singkat kata, Yokebet dan Amram urus bayi Musa selama berapa tahun? Enggak langsung dilepaskan. Saudara, Tiga bulan. Dia ngerti mereka yang mengasuh sampai Musa berusia tiga bulan. Mereka ngerti batasan yang bisa dicapai untuk mengasuh Musa. Setelah itu, apa yang mereka buat? Amram, Yokebet menyerahkan bayi Musa ini kepada siapa? Kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dia buat keranjang, lalu dia lepaskan bayi Musa ini kemana? Ke sungai Nil. Tuhan lihat disini. Kalau orang tahu batasnya, lalu dia berseru kepada Tuhan dan serahkan ke Tuhan. Maka Tuhan akan berikan dia damai sejahtera. Nah, damai sejahtera inilah yang menyebabkan alat turut bekerja. Apa yang dia kerjakan, Tuhan yang menyelesaikannya. Yang mengerti katakan Amin, saudara, ini, jangan, jangan, bukan berarti kita tahu batasnya. Ya udah, tahu batas supaya kita bisa mengakui ketidak terbatasan Tuhan. Yang mengerti katakan Amin, saudara, itulah saatnya bergantung. Seperti Amram, Yokebet, saudara, dia alirkan. Bukan maksud dia bunuh anak ini, enggak. Waktu dia serahkan ke Tuhan, dia taruh. Saya percaya ini juga merupakan satu putusan, pilihan, atas tuntunan Tuhan. God's guide, God's provide. Kalau Tuhan tuntun, Tuhan pasti sediakan apa yang kita butuhkan. Katakan Amin, saudara, Tuhan kasih hikmat, bikin kerancang. Taruh di sungai Lin. Lalu usaha yang kuat lagi apa? Dia perintahkan daripada anaknya, yang paling tua, namanya Miriam. Nah, coba kamu kawal adekmu ini yang masih bayi. Ya kan? Coba lihat sampai ngalir kemana. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, kalau kita bisa mengakui keterbatasan kita, kita bisa mengakui Tuhan itu Tuhan dalam hidup kita. Yang tidak terbatas. Kalau kita enggak lupa diri, lupa batas, enggak ngerti keterbatasan kita, sulit kita akui Tuhan sebagai Tuhan buat kita. Ini diakui Tuhan sebagai Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudara tahu ceritanya? Tuhan turut bekerja dengan nyacaib. Bayi Musa bisa berada di tempat yang tepat, di mana? Sungai Nil. Ya kan? Yang berjumpa pada, berjumpa dengan orang yang tepat. Siapa namanya? Putri Firaun. Pada waktu yang tepat. Waktu mandinya. So, bisa nih. Bisa berada di tempat tepat, waktunya tepat, ketemu orang yang tepat. Pada waktu Putri Firaun membuka keranjang itu, saudara, kok bisa bayi yang, bayi Musa ini apa? Tiba-tiba, weee. Lalu Putri Firaun jatuh hati ke Musa. Lalu dia gendong, dia angkat. Tiba-tiba Miriam bilang, dia kan tidak punya air susu. Zaman dulu tidak ada susu bubuk, saudara formula. Tidak ada. Jadi seorang bayi itu harus disusu oleh asi. Lalu Miriam bilang sama Putri Firaun, saya kenal, saya tahu seorang ibu yang asinya luar biasa. Biarlah anak ini dititip ke ibu itu. Saudara-saudara dasyat gak? Kalau misalnya Amram dan Yokobeb terus asum Musa sampai lebih dari 3 bulan, melampaui batas, pasti kalau ketahuan tentara Firaun, bayi ini pasti akan dibut. Tapi ketika dia lepaskan di sungai, serahkan ke Tuhan. Tuhan yang atur, lalu ketemu dengan Putri Firaun, dia lihat ini mah anak bayi Yahudi ini. Ibrani, saya punya kenal. Akhirnya apa? Putri Firaun serahkan ke Miriam untuk dibesarkan oleh ibunya. Saudara akhirnya, Yokebeb Amran dapat fasilitas kerajaan kan? Pastikan kirimin makanan supaya bisa ngasuh sampai bayi Musa besar. Lalu Musa dididik di istana Firaun. Jadi anak Putri Firaun. Keren gak cara kerja Tuhan? Gak pernah kepikiran, gak pernah terduga. Dimulai dari apa? Tahu diri, tahu batas. Disinilah kalau kita tahu batas diri kita. Kita tuh bisa jadi orang yang bisa menguasai diri. Jadi orang yang rendah hati. Gak jumawa. Katakan amin. Prinsip kebenaran yang pertama adalah tahu batasnya. Saudara, kalau tahu batas, kita tahu kapan kita berhenti. Berhentinya mau ngapain? Bisa istirahat. Bisa serahkan ke Tuhan. Bisa berbagi delegasi kepada beberapa orang untuk bisa dilanjutkan lagi. Supaya capai. Ibu bapak dapat gak poinnya disini? Katakan amin. Nah di dalam Ibrani 13, ayat 20-21, kita baca sama-sama. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjancian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, gembala agung, segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakannya di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan akan memperlengkapi kita. Dia akan menyediakan segala yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tugas panggilannya sekalipun nampak hal itu mustahil dari pihak-pihak kita. Katakan amin saudara. Jadi gini, kalau saudara, kalau saudara dan saudara, kalau kita, kita tahu di batas kita nih, ya persaratannya begini, aturannya begini, tapi kita gak bisa memenuhi syaratan mungkin. Kalau kita datang ke Tuhan, kita serahkan ke Tuhan, kita mulai doa, kita mulai usaha, apa yang kita bisa. Saya yakin ada dispensasinya. Karena disitu ada favor, ada God's favor. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, kebenaran kedua yang kita pelajari adalah begini saudaraku. Kita tuh harus berani memikul tanggung jawab. Maksudnya begini, saudara, ya kan, kita tuh gak boleh melempar tanggung jawab atas pilihan yang kita sudah ambil atau keputusan yang sudah kita buat. Kita tuh gak boleh, ya kan, saudara, menyalakan siapapun. Ya kan, kita harus tanggung jawab atas keputusan yang kita buat dan akibat-akibatnya. Saudaraku, kalau kita tidak, jadi gini saudara, kita tuh gak cuma bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Tapi juga kita harus bertanggung jawab dengan apa? Respon. Saudara, respon, ya kan, atas masalah-masalah atau akibatnya saya pakai istilah kemalangan-kemalangan yang terkadang ya kan, ditimpahkan oleh kehidupan kepada kita atas keputusan kita ini. Karena keputusan ini. Ya kan, kalau kita mengetahui ya saya yang tanggung jawab deh atas keputusan ini, atas pilihan ini. Maka setiap keputusan atau tindakan yang salah. Ya kan, saudara, kalau kita tidak tahu, kita tanggung jawab, maka kita mau, ya saya akui. Saya akui, lalu kita berusaha untuk mencari penyelesaiannya di hadapan Tuhan. Yang ngerti katakan amin, yang kedua harus tanggung jawab. Jangan suka lempar tanggung jawab. Kadang-kadang kita kebiasaan ya, seperti kayak Adam, kenapa kamu makan buah itu? Kamu kan tahu, saya sudah bilang, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Benar salah. Kamu makannya harusnya buah kehidupan. Jawaban Adam bilang apa? Harusnya Adam bilang, ya Tuhan, saya salah. Ampunin saya. Kan selesai. Tapi apa jawaban Adam? Alkitab betul siapa? Perempuan, yang engkau tempatkan di sisiku. Perempuan yang engkau tempatkan. Ya kan? Dialah yang menyuruh aku makan. Sebenarnya Adam lagi nyalain siapa sebenarnya saudara? Tahu gak? Pertama nyalain perempuan, sebenarnya dia nyalain Tuhan. Kalau Tuhan gak tempatkan perempuan ini, mungkin aku gak buat salah. Lalu ditanya lagi di si perempuan ini, kenapa kamu makan? Si perempuan nyalain siapa? Nyalain ular. Ini udah sifat bawaan manusia. Kalau kita jadi orang Kristen, yuk kita belajar. Setiap apapun keputusan kita, pilihan kita, ambil. Tanggung jawab itu. Kalau itu salah, kalau itu salah, akui. Akui di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena yang butuh dalam hidup kita itu adalah disayangi. Favor. Kita kan mau berkenan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Kita harus cari perkenan Tuhan. Orang yang hidup berkenan sama Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada firmannya. Tanda percaya adalah dia melakukan. Apa firman Tuhan? Amsal 28 E13. Ini loh untuk orang yang mau pikul tanggung jawab. Artinya apa? Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Siapa menyembunyikan pelanggaran? Tidak akan beruntung kalau kita melempar tanggung jawab kita. Ini gara-gara Bapak aku nih. Bapak aku sih gak sekolahin aku. Karena Bapak aku sih gak tanggung jawab. Karena Mama aku sih gak perhatian. Maka aku jadi narkoba. Maka aku jadi begini, begini. Ini. Ini artinya menyembunyikan, melempar. Tidak akan beruntung. Gak akan ada jalannya. Gak ada solusi. Tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan apa? Disayangi. Saudara mau disayangi sama Tuhan? Disayangi sama sebanyak orang? Ya, ini-ini kata kuncinya. Ambil tanggung jawab. Saudara, kadang-kadang kita juga punya anak buah. Anak buah yang salah. Saudara, kadang-kadang kita salah kita lemparkan anak buah. Atau kita buang ke atasan. Supaya kita dianggung benar. Kita butuh favor. Kita butuh sayang. Ya, saudara-saudara. Ya, kan? Nah, pertama kalau kita bisa akui limit kita. Ketebatasan kita. Kita datang ke Tuhan. Maka perkenan Tuhan turun. Kita disayangi. Yang kedua, kalau kita ambil semua tanggung jawab atas setiap keputusan kita. Dengar baik, saudara-ku. Kalau itu salah putusannya. Dengar baik. Kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang. Kapan seorang bisa jatuh sampai tergeletak? Karena dia sembunyikan pelanggaran. Karena dia lempar tanggung jawab itu. Saudara-ku. Ini aku begini. Karena dia begitu. Karena dia. Itu tidak bisa seperti itu. Saudara bisa nangkap? Poinnya saya. Saya kasih contoh tentang Musa. Musa. Ini seorang yang ambil tanggung jawab atas hidupnya. Dia tidak mau lempar tanggung jawab. Ini dari sisi yang lebih halus. Ini halus sekali. Ya kan? Saudara. Alkitab katakan dalam Ibrani pasal 24. Karena iman. Ini yang membuat Musa disayang Tuhan. Musa berkenan. Dan nama Musa masuk the hall of fame. Saudara. Ibrani sebelas. Saudara-ku. Ya kan? Dia bilang karena iman. Maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Jadi saudara-ku bicara tentang kalau kita tahu identitas kita. Kita tahu diri kita. Kita tahu limit kita. Oh saya ini Ibrani kata Musa. Apa yang terjadi saudara? Dia ambil tanggung jawab. Dia bilang gini. Ia lebih suka menerita sengsara dengan umat Tuhan. Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Katakan amin. Ya. Sebagai kepala keluarga. Ambil pikul tanggung jawab. Nafkai semua. Sebagai ibu rumah tangga. Ambil tanggung jawab. Urus. Suami. Urus anak-anak dengan baik. Sebagai anak-anak. Ambil tanggung jawab. Belajar. Belajar yang keras. Yang akan berbakti sama orang tua. Saudara. Peduli sama rumah. Saya percaya saudara. Maka favor Tuhan akan turun buat kita. Di masa susah ini. Dengar baik saudaraku. Bahwa kita butuh disayang oleh Tuhan. Katakan amin saudara ini. Poin yang ketiga adalah gini. Kita harus mengetahui. Apa yang bukan tanggung jawab kita. Ada yang tanggung jawab kita. Kita harus ambil itu tanggung jawab kita. Ada yang bukan tanggung jawab kita. Saudara. Meskipun kita harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita. Atas keputusan kita dan pilihan kita. Tapi kita gak bertanggung jawab atas tindakan-tindakan orang lain. Termasuk anak kita. Apalagi dia sudah dewasa. Mudah gak tanggung jawab lagi. Saudaraku. Kehendak bebas kita. Ada dalam kendali kita. Tetapi kehendak bebas orang lain. Itu bukan. Ya. Bahkan Tuhan sendiri saudara. Tidak bertanggung jawab atas pilihan. Kehendak bebas kita. Tuhan cuman menasehati. Tuhan cuman menasehati. Memperingati. Supaya kita bisa membuat pilihan-pilihan yang tepat. Tetapi Tuhan tidak akan pernah membuat pilihan-pilihan itu untuk kita. Dengar baik saudara. Tuhan tidak akan membuat pilihan-pilihan itu untuk kita. Kemarin kita bahas tentang lima pilihan. Keputusan penting yang harus dilakukan tiap hari. Kemarin kita bahas. Masih ingat gak saudara? Pertama apa? Kita harus ambil keputusan. Bersuka cita karena Tuhan setiap hari. Ini ambil keputusan. Suka cita. Jangan sedih. Jangan berduka. Ya. Apa sih buatnya? Orang marah-marah kan pasti orang lagi berduka itu. Terus singgung, kecewa. Sakit hati, cemburu. Semua. Kita harus bersuka cita. Kita sudah bahas itu. Yang kedua kita harus ambil keputusan. Untuk apa saudara? Kemarin. Berbuat baik. Ya kan? Berbuat baik. Mikir yang baik. Berkata yang baik. Berbuat yang baik. Yang ketiga harus ambil keputusan. Tiap hari apa? Jangan kuah. Khawatir tentang apapun juga. Tapi berdoa. Nyatakan segala keinginan kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Yang keempat. Pikirkan hal-hal yang benar dan baik. Lalu yang kelima apa? Lakukan keempat keputusan di atas. Maka damai sejahtera Allah akan menyertai kita semua. Katakan amin. Jadi saudaraku jangan sampai gini. Keputusan orang lain. Pilihan orang lain. Ya saudaraku. Sebenarnya kita harus gak tanggung jawab kok sama mereka. Bukan berarti kita gak peduli saudaraku. Kita harus tahu batasan-batasan dalam hidup. Kadang-kadang kita ini keseret-seret hidup kita. Saya kasih contoh yang paling gampang itu Yohanes 3.16. Ini saudaraku. Kita belajarnya Tuhan aja. Belajarnya firman Tuhan. Ini prinsipnya ngajarin banget saudara. Kita baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebenarnya ayat ini menjelaskan bahwa Allah bertanggung jawab. Menyelamatkan dunia ini. Dengan apa? Memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Tapi Allah itu sudah memberikan kehendak bebas. Untuk menentukan pilihan dan putusan buat kita. Dih kasih. Nih saya sudah berikan Yesus nih. Untuk nyelamatin semua dunia. Nah sekarang tanggung jawab manusia. Tanggung jawab kita adalah apa? Membuat pilihan. Keputusan. Untuk apa? Percaya sama Yesus. Supaya kita tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang begini saudara. Saya mau ngomong lagi. Kalau manusia tidak mau memilih. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan juru selamat secara pribadi. Saudara ku. Padahal Allah sudah memberikan Yesus. Untuk keselamatan. Nah sekarang. Dia ambil keputusan. Aku tolak dia. Nah sekarang. Saudara ku. Resikonya apa? Dia akan terbuang ke neraka. Allah gak tanggung jawab dengan pilihan ini. Ketika dia terbuang ya sudah ini pilihan. Allah hanya bisa bertanggung jawab. Atas apa saudara? Atas keputusannya. Dia berikan anaknya. Enggak. Yang mengerti katakan amin saudara ku. Ini harus tahu. Ada kadang-kadang itu tanggung jawab dia. Kita bagian itu kadang-kadang coba bisa. Siapa? Yang terakhir ya. Biar kita bisa menjelaskan seluruhnya dari ketiga ini saudara. Ya. Kita harus tahu. Apa yang tidak dapat kita lakukan. Ini harus tahu. Saudara ku yang seperti Yesus. Ya kan? Jadi suksesnya hidup ya. Kita harus belajar untuk tidak berjalan dengan atau hidup dengan rasa bersalah. Kita suka rasa bersalah. Karena apa? Karena keadaan-keadaan. Atau akibat-akibat yang ada di luar daripada kendali kita. Banyak orang-orang Kristen yang menghabiskan tahun demi tahun hidupnya dengan menyalahkan diri sendiri. Karena keputusan bodoh anak-anak mereka yang sudah dewasa. Dia salahin terus diri dia. Kenapa ya? Kenapa ya? Dia begini tuh karena aku yang salah sih. Dia buat gini karena aku yang salah sih. Kan dulu waktu kecil kita sudah didik. Atau dulu kita gak didik. Ibu bapak saudara yang kasih beristus. Beberapa dari kita tuh terjebak dengan rasa menyesal. Rasa bersalah. Tuhan tuh gak mau kayak gini. Kita kadang-kadang hidup tuh dengan sesuatu perasaan. Terus kita pikirin. Masalah yang tidak bisa lagi kita ubah. Terus setegar. Sehingga dampaknya apa? Hidupnya gak ada damai sejahtera. Gak ada suka cita. Kalau gak ada damai sejahtera kita udah tahu dong. Allah gak bisa turut bekerja. Yesaya 26.12 katakan. Engkau menyediakan damai sejahtera. Dia sediakan nih damai sejahtera. Kalau kita ambil apa yang kita kerjakan. Kita lakukan. Tuhan yang akan menyelesaikan. Atau turut bekerja. Contohnya adalah kisah bayi Musa. Keluarga ini hidup dengan damai sejahtera. Walaupun hidup dalam perbudakan. Kita lihat disini apa yang mereka kerjakan. Tuhan yang menyelesaikan. Dan rencana Allah tidak pernah gagal. Atas Musa. Bayi Musa. Dari bayi sampai Musa tutup mata. Kita bisa melihat bagaimana Allah turut bekerja. Sudah. Tapi peranan ayahnya. Ibu Musa itu besar sekali. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jadi poinnya adalah. Kalau kita tahu. Ya kan? Kita tahu. Kita tidak bisa lakukan itu. Saya mau kasih tahu. Itulah saatnya kita harus sujud. Sujud menyembah ke Tuhan. Sujud menyembah ke Tuhan. Menara doa ini sebenarnya saudara. Kalau sudah ikutin terus menara doa. Message-nya adalah satu. Saya akan dorong dan bermuaranya kepada apa? Sujud menyembah Tuhan. Sujud menyembah Tuhan. Biar dia berikan kita kuasanya. Yang tidak terbatas. Biar dia berikan kita hikmatnya. Dan dia berikan. Biarlah dia pertemukan kita dengan golden connection. Golden time. Ya kan? Sujuda golden place. Kalau kayak bayi Musa. Dia ketemu golden connection. Siapa? Putri Firaun. Golden time. Kok bisa pas? Waktunya. Waktu mandi Putri Firaun. Golden place. Kok bisa ada di sungai Musi. Tepat semua tepat. Semuanya. Berusaha ada hal yang luar biasa. Kenapa? Ini poinnya. Hidup harus sudah damai sejahtera. Kalau kita hidup dengan. Tahu keterbatasan kita. Kita pasti hidup dalam damai sejahtera. Kalau kita hidup sudah melampaui batas. Yang Tuhan sudah tentukan. Makanya di dalam Ibrani. Roma pasal 12. Jangan hidup itu melampaui iman. Maksudnya bukan berarti kita gak boleh lebih dari hidup. Enggak. Kan saya kasih tutup. Saya tutup dengan cerita begini saudaraku. Ya kita tahu bahwa. Saya kasih contoh-contoh tentang Musa. Ketika Bani Korah. Korah. Abiram itu orang apa Bani Ruben lah. Mereka semuanya bersepakat. Menghasut bangsa Israel. Untuk memberontak melawan Musa. Kepembinaan Musa dan Harun. Saudara kalau seandainya. Imam. Pengusaha. Dan penguasa. Bergabung. Saudara tiga kekuatan ini. Tiga unsur ini. Melawan. Buat kudeta. Pasti kudeta itu berhasil. Saudara. Dan Musa tahu. Saudaraku. Dia gak bisa lawan ini. Korah ini. Apa yang dia buat? Alkitab bilang dia sucut nyembah. Musa sucut nyembah. Dia tahu batasnya. Dia gak bisa atasi ini. Apa yang terjadi saudara? Waktu dia sucut nyembah. Tuhan kasih hikmat. Yang mau ikut Musa. Berdiri dekat Musa. Yang mau ikut Korah. Berdiri dekat Korah. Lalu Tuhan bilang. Buat pembaraan. Apa yang terjadi saudara? Mereka ikut Korah. Tiba-tiba seperti kayak. Terbuka bumi itu. Mereka mati. Terkubur. Mereka terkubur hidup-hidup. Tapi luar biasa saudara. Anak Korah. Dia gak ikut Korah. Kok tahu Pak Sabta? Ya itu. Anak Korah. Dia tulis. Satu lagu. Apa? Masmur. Masmur Bani Korah. Itu anak Korah yang gak ikut Korah. Saudaraku. Ada lagunya kan. Lebih baik. Satu hati. Itu kan lagu Bani Korah itu saudaraku. Ya kan? Itu yang tulis tuh Bani Korah. Saudaraku. Tentang kerinduannya kan Tuhan. Rasa haus seperti sungai yang merindukan. Itu semua tentang kerinduan-kerinduan. Saudara itu hal yang luar biasa. Ketika Yosafat menghadap tiga bangsa besar. Dia sujud jubah. Hari ini saudara. Saya ingin ajak saudara. Kita harus tahu. Apa yang harus kita lakukan. Pertama. Saudara kita harus tahu limit. Yang ketiga kita harus tahu tanggung jawab kita. Kita harus tahu juga apa yang bukan tanggung jawab kita. Supaya. Saya tuh ingin. Poinnya adalah. Hidup dengan damai sejahtera. Supaya Allah bisa turut bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Yang keempat. Apa yang gak bisa kita lakukan. Itulah saatnya kita sujud nyembah. Itulah saatnya kita sujud nyembah. Jangan mudah mengucap kata-kata. Apa doa. Itu bisa nolong. Apa cemen doa. Itu bisa. Percayalah. Doa memungkinkan segalanya. Dengan doa saudara dapat kuasa. Lewat doa saudara dapatkan hikmat dan tuntunan Tuhan. Apa yang saudara lakukan. Ketika saudara lakukan tuntunan Tuhan. Dari doa saudara. Maka akan terjadi. Mucijat itu akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Mari saya sudah selesai.